voice of corrections yuk bicara bui selamat pagi siang sore atau malam sahabat pemasyarakatan dimanapun berada kembali lagi ke VOC voice of corrections yuk bicara bui kali ini tamu kita sangat spesial jauh-jauh dari Tangerang datang ke Direkturat Jenderal Pemasyarakatan kita sambut ini dia Cindy Yumiko Kaunang dari lapas kelas 2 Tangerang Cindy gimana kabar hari ini? baik, sehat Alhamdulillah kelasnya Cindy, jauh juga ya dari Tangerang ke Dijen mas? lumayan? lumayan Cindy, ini berapa? 98 ya? ya, 98 termasuk cukup mudah masuk langsung masuk ke Direkturat Jenderal Pemasyarakatan waktu SMA punya prestasi apa? atau pernah ikut apa? SMA dulu masuk paski berapa tingkat apa? kabupaten aja sih tingkat kabupaten? iya itu prestasi loh teman-teman walaupun kabupaten aja terus-terus ya ikut-ikut lomba apa seni seperti itu pres paski berapa tingkat kabupaten seleksinya ngelawan ratusan paski berapa paski berapa dari SMA, SMK se-kota Tangerang atau kabupaten Tangerang? di Jawa Timur oh Jawa Timur di Nganjuk di Nganjuk teman-teman orang Nganjuk boleh juga ya paski berapa kabupaten Nganjuk pembawa baki? pasukan 17 pasukan bagian dari pasukan tetap keren sih paski berapa tingkat kabupaten kerja berarti sudah dua setengah tahun ya hampir tiga lah ya dua setengah tahun pertama kali masuk ke lapas ketemu narapidana apa sih yang dirasain? awalnya takut ya karena emang dengernya kan dulu penjara itu isinya orang-orang jahat atau gimana awalnya takut tapi setelah masuk setelah kerja setelah di dalam itu tau gitu ternyata lapas itu isinya kayak gimana sih? emang kayak gimana sih isinya teman-teman kita di luar sana saya yang enggak pernah masuk lepas tapi bertanya-tanya gimana sih isinya? karena image-nya kan ini dengan tengah-tengah masyarakat kan lapas tuh serem orang takut gimana image? menurut saya ya image-nya ternyata di dalam itu banyak sekali kegiatan dan orang-orang yang kita denger di penjara itu orang-orang jahat atau seperti apa ternyata di dalam itu seperti orang pada umumnya biasa di luar gitu ya di dalam banyak kegiatan kerohanian kesenian kegiatan latihan dan itu sebenarnya buat sibuk banget sih di dalam itu apa contoh kegiatan yang yang masyarakat perlu tahu bahwa di lapas itu banyak kegiatan kegiatan apa? untuk kerohanian ya seperti biasa ada pengajian gereja atau ibadah gitu ya terus kegiatan kesenian latihan nari terus apa kegiatan keterampilan keterampilan menjahit terus apa sulam ut atau yang lainnya sih banyak jadi ketika masuk lapas ada tadi ada menjahit ada sulam dan lainnya berarti mereka dikasih skill ya iya jadi di dalam lapas itu bukan sekedar penghukuman jatuhnya iya benar lebih lebih apa lebih lebih ke apa ya pembelajaran sih lebih ke pembelajaran oke nah sin lapasmu isinya semua wanita iya ibu-ibu ketemu dengan ibu-ibu dalam waktu yang cukup lama dengan posisi kamar dikunci dari jam dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi itu lebih dari 12 jam ibu-ibu dan ibu-ibu dalam satu ruangan bersama-sama pasti ada konflik di sana tiap hari mungkin ada konflik namanya lapas perempuan kan isinya perempuan konflik-konflik yang biasa terjadi dan gimana cara-cara kamu oh ya sini di bagian apa di penjagaan di penjagaan di penjagaan lagi kan gimana caramu menangani konflik-konflik yang terjadi di antar ibu-ibu itu ya kalau di lapas yang namanya setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda ya ya ada aja yang berantem yang ribut gitu ya tapi bagaimana kita sebagai petugas bisa apa menjembatanilah mereka buat lebih dewasa di dalam seperti apa gitu ya komunikasi dua arah gitu apa apa yang biasa mereka ributkan ya mungkin untuk piket-piket ya piket kamar untuk piket kamar itu apa bisa-bisa kamar itu bagian piket buat bersihin kamar jadwal biasanya ada yang telat atau ada yang suka lupa ya begitulah jadi hal-hal sepele itu disana bisa-bisa jadi bahan keren namanya perempuan namanya juga ibu-ibu ibu-ibu dan ibu-ibu ditaruh dalam satu tempat yang sama lebih dari 12 jam emosinya kan pasti terkait dengan lapas perempuan ibu-ibu anaknya gimana anaknya kalau mereka punya anak bayi anaknya gimana anaknya sama aja dirawat dengan ibu-ibunya iya oke jadi boleh boleh umur berapa sampai umur berapa dari lahir sampai umur tiga tahun dari lahir sampai umur tiga tahun jadi teman-teman perlu diingat bahwa lapas perempuan ketika si ibu hamil dan melahirkan anaknya akan ikut sama ibunya sampai umur tiga tahun jadi kalau kan sempat beredar tuh hoax-hoax bahwa anaknya ketika melahirkan anaknya dipisahkan dari ibunya kan sempat ada hoax terdengar ternyata itu gak benar ya iya enggak itu tidak benar jadi memang anak dan ibu tidak akan dipisahkan sampai usia tiga tahun banyak anak anak apa ibu-ibu yang memang melahirkan atau punya anak yang baru kelepas saat ini di lapas kelas 2 tanggerang ada ada lima balita lima balita itu rame-rame yang merawat berapa hari ini 459 orang 459 ibu-ibu bayangkan 459 ibu-ibu dijadikan satu dalam beberapa blok ya tentunya pernah gak sih ada kejadian ibu-ibu melahirkan terus bagaimana penanganan lapas karena kan selamanya suka terdengar kayak kasus kemarin papa set love keluar bagaimana cara supaya supaya si ibu bisa ditangani ketika mau melahirkan kebetulan saya juga pengenangan ngalamin sendiri jadi waktu dinas malam itu kebetulan si ibu ini waktunya untuk melahirkan iyalah kita lari-lari menuju kamarnya nih setelah itu dibawa ke poliklinik dulu di data segala macam baru dibawa ke lembaga kesehatan lembaga kemana poliklinik lapas ke situ dulu habis itu baru dikawal sama dokter ke rumah sakit rumah sakit terdekat dari lapas kelas 2 tengrang dan itu dikawal sampai ke rumah sakit terus dijaga sampai melahirkan sampai pulang kembali ke lapas melahirkan di dalam penjara dan anaknya tumbuh kembang di penjara terus apa yang biasanya kalau ibu-ibu yang bobalita itu bagaimana cara dia mengejarkan kepada anaknya atau apa yang biasa terjadi dan interaksi petugas terhadap anak yang dibawa oleh si ibu sama saja seperti anak-anak pada umumnya di luar karena disana mungkin mereka juga banyak ketemu orang terus disana juga banyak yang sayang sama anak balita itu sama saja sebenarnya karena menarik karena banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak tahu bahwa ternyata di lapas perempuan itu boleh dengan rentang usia 0 sampai 3 tahun isu-isu itu sempat berkembang berada besar di masyarakat sin kerja di lapas perempuan umur masih muda enggak sayang enggak sama sekali enggak apakah dulu pernah kepikiran untuk kerja di lapas belum pernah sama sekali jadi ketika ada pembukaan daftar iya dan rezekinya kenapa mau kenapa mau awalnya karena orang tua orang tua orang tua mungkin ingin anaknya jadi abdinegara kebetulan ada pendaftaran ini dicoba dan ternyata orang tua juga abdinegara bukan jadi memang punya cita-cita salah satu anaknya jadi abdinegara anak berapa pertama dari tiga bersaudara anak pertama dari tiga bersaudara mimpi orang tua itu terpenuhi gimana rasanya bangga bangga itu perlu ya teman-teman membuat orang tua bangga salah satu kepuasan salah satu kepuasan batin kita kita berasa membuat mereka bangga sama kita dua setengah tahun bertugas di lapas kelas 2 tangrak pasti namanya kita kerja itu ada tawaran-tawaran dan menggiurkan dan itu lagi rame itu dibahas di di media kan akhir-akhir ini suap lah pungli lah bahkan sampai yang semacam itu sampai ramai kan benar gak sih terjadi di lapas dan utam kita mungkin ada tapi bagaimana cara kita buat menolak itu sih harus bisa gimana kalau sini ditawarkan mas Indi terima kasih gimana cara-cara dan kenapa ditolak harus ditolak karena kita kan udah digaji sama masyarakat kan itu udah cukup jadi sebetulnya tanpa perlu ngambil apa namanya ngambil uang itu pun kalaupun ada gitu kan gue gaji itu sudah cukup iya cukup oke karena isu itu sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita Sin dua setengah tahun kerja bukan waktu yang sebentar pengalaman hidup apa yang bisa kamu ambil selama berkecimpung di masyarakat selama bekerja di lapas-kelas 2 tangkrak pengalamannya sih banyak banget banyak belajar juga yang awal yang gak tahu apa sih lapas itu apa gitu kan terus abis itu tahu cara pengawalan narapidana gimana terus pembinaan di dalam seperti apa terus sampai mereka pulang tuh seperti apa gitu terus ya sampai sekarang pun masih berusaha buat belajar sih pelajaran hidup masjid sendiri apa bisa jadi pelajaran hidup sih harus lebih disiplin ya masih harus lebih disiplin lagi terus harus lebih punya integritas harus kenapa integritas seorang petugas pemasyarakatan ataupun ASN dimanapun ya seandainya kita berani angan-angan gak boleh berhenti seandainya ada tawaran bus ini mulai besok tugas di instansi kita ya misalnya instansi A atau mulai besok ditugaskan kemana milih untuk bertahan di pemasyarakatan atau milih instansi lain tetap bertahan karena apa kerjaan kita menyeramkan enggak kenapa tetap bertahan kenapa enggak yaudah cinta sama pemasyarakatan bener iya kenapa bisa cinta dengan-dengan pemasyarakatan ya karena apa nih hal yang baru dalam hidup aku ya pribadi terus terus mau mencoba lebih baik lagi terus mencoba buat bawa ke masyarakatan sendiri gitu ya biar jadi yang lebih baik mimpinmu apa buat pemasyarakatan mimpinya makin maju lapas tangerang WBK 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 semoga sukses lapas tangerang WBK nya Sin masih muda 2017 belum lama masih ada teman-teman kita yang seleksi 2019 masih berjuang apa kiat-kiat yang bisa atau tips yang bisa kamu berikan kepada teman-teman kita yang masih berjuang buat jadi bagian dari Kementerian Hukum dan HAM bagian dari pemasyarakatan ya sih kalau buat aku pesannya tetap semangat rajin belajar juga rajin latihan terus jangan bosun-bosun buat nanya sama orang pengalamannya seperti apa itu penting banget sih kalau buat aku ya latihan apa emang ada apa sih dalam seleksi-nya kok harus rajin latihan apa yang harus dilatih ya mungkin apa latih soal-soal kan itu penting juga buat jawab pertanyaan nanti gitu ya latih kemampuan diri sendiri gitu dalam seleksi apa namanya dalam seleksi CPNS kan ada pengawancara dan keterampilan apa keterampilan yang sih diberikan aku waktu itu karate karate iya PBB sama tari 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 apa tari Bali orang nganjuk tarinya Bali iya karena orang Bali oh oke jadi tinggal aja di nganjuk ceritanya iya SMA aja di sana SMA di sana aslinya Tangerang aslinya Tangerang tapi leluhur Bali iya oh panjang betul jadi sudah banyak tempat yang ditejaki campuran karate kenapa karate berprestasi apa di karate sampai pemilih karate untuk ditampilkan dan menjadi salah satu nilai yang bisa dinilai awalnya pengen bisa bela diri awalnya itu makanya latihan dan kebetulan juga jadi pas dites itu keterampilan bela diri cocok emang latihan karate dari apa mulai dari SMA pernah pernah juara apa mungkin di karate atau apa juara mungkin di tingkat kabupaten aja ya di Tangerang oh di Tangerang oke juara ke kedua bahwa petugas pemasyarakatan kerja tetap bisa berprestasi itu penting enggak selamanya dikira ya udahlah namanya juga PNS nyantai-nyantai duri-duri jadi enggak 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 begitu sebetul apalagi milenials yang jadi PNS itu enggak ada yang begitu makanya podcast ini ada terakhir apa pesanmu untuk masyarakat Indonesia tentang masyarakat buat masyarakat Indonesia ya khususnya lebih pintar lagi buat membaca berita terus habis itu kita juga sudah berusaha buat ngasih segala berita yang positif dan intinya gimana kita masih terus berusaha buat komunikasi sama masyarakat tentang masyarakatan itu yang lebih baik sih kayak gitu ada yang lupa lapas perempuan ada enggak sih yang high profile yang masyarakat tahu mungkin yang masyarakat tahu ibu Atut ya ibu Atut Banten Gubernur Banten ini jadi menarik nih karena ada ada high profile yang ada di lapas kelas 2 tangrang kan ada image bahwa dulu lapas mewah dan lain sebagainya gitu kan benar enggak sih apakah di lapas tangrang gitu yang diceritakan teman-teman media atau gimana perlakuan terhadap ibu Atut untuk perlakuan itu semuanya sama ya karena udah ada prosedurnya gitu semua sama enggak ada yang dibedakan karena kan ada stigma masyarakat bahwa korupsi atau napi-napi berprofil tinggi itu diperlakukan beda terhadap sama sama enggak ada bedanya enggak ada bedanya apakah dia mengikuti apa pembinaan yang sama ikut pembinaan kerohanian sama semua ikut jadi satu lagi kamarnya gimana kamarnya untuk kamarnya sama semua udah sesuai sama prosedur standar semua enggak ada fasilitas khusus enggak ada jadi enggak kayak yang diberitakan bahwa sama aja mau dia high profile mau dia masyarakat perlakunya sama gitu terima kasih banyak terima kasih banyak teman-teman sudah nonton podcast VOC yuk bicara bui jangan lupa subscribe like komen dan share ke seluruh dunia dan jangan lupa subscribe yang penting karena subscribe gratis sampai ketemu di podcast selanjutnya see ya